Hai guys, selamat datang di channel MacDepal Star tentunya di game Android Offline kita akan libat habis semua game Lego yang bisa dimainkan di handphone Android jadi mungkin kedepannya gue bakalan bermain game Lego, 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 Lego kalian bisa langsung request di kolom komentar untuk next bermain game Lego apa, untuk sekarang kita akan memainkan sebuah game darinya film bertemakan bajak laut kita akan memainkan game Lego ini adalah sebuah game atau film yang gue suka banget yaitu Pirates of the Caribbean so there is guys, Lego, Disney, Pirates of the Caribbean the video game oke kita akan memainkan seri ini yang dimana seri ini atau game ini itu memiliki 4 cerita ya, jadi gak cuma trilogi doang dari filmnya, tapi 4 cerita sekaligus yaitu Stranger Things-nya dan seperti biasa untuk game PSP gue punya save datanya bagi kalian yang ingin download silahkan cek di kolom komentar seperti biasa so there is guys untuk gameplay dari The Pirates of the Caribbean kita ada di lobbynya atau di semacam kayak pelabuhannya gitu ya disini kalian bisa lihat uang gue banyak banget karena gue menggunakan save datanya dimana udah 100% komplit, tapi bagi kalian yang ingin ngulang untuk beberapa area juga bisa aja tinggal pilih aja nantinya tapi bagi kalian ingin coba ikutin dari awal atau bermain dari awal silahkan jangan pakai save data oke dan seperti biasa juga game liga itu ada extra ya yang pertama disini ada Banana Sword kalian bisa lihat sendiri untuk pedangnya itu berubah jadi pisang ini bukannya dari Star Wars ya halo pak halo pak takut gue gak dikejar kita selamat 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 itu bisa lompat dengan tekan egg ya seperti biasa bulat untuk menyusun kalau gak salah yeay untuk nembak kotak untuk ngelawan kayak gini atau nge-attack oke selanjutnya kita coba lihat lagi Big Head semuanya jadi besar kepala atau kepalanya besar ya bukan besar kepala eh ada lagi dia anjay dia gak ngejar kita ya ih dikejar dong tolong kita tembak dari jauh dari dekat X6 toot Multipler ini untuk menambah uangnya ya atau meningkatkan uangnya jadi 6 kali dipat gak perlu deh Big Head kita matikan ada Monkey Jump oke jadi untuk lompatnya biasa aja cuma ada sound effectnya guys selanjutnya ada Stat Magnet bisa kah gak bisa nih seharusnya bisa kan langsung ngambil gitu dia tapi ini enggak hmm entahlah Deep Sea Diaper mungkin bisa bernapas dalam air Regenerasi Hearts Ghostly Pirates oh dia jadi setan guys kenapa ini suaranya tidak ada dia tetap gak bisa tembus ya jadi mungkin kegunaannya untuk tembusin serangan musuh kita coba hmm hajar gue dong eh bisa aja heh jadi gimana tuh bisa terbang gak juga bisa dikejar juga aja wah kita coba untuk apa tadi Regenerasi Heart tapi Ghostly ini matikan pas build gak perlu Master Duelist gak perlu one suit langsung mampus mungkin invisibility ini dia nah nah oke Regenerasi Heartnya berjalan juga disini ada beberapa hal dimana kita bisa beli custom Tyler Shop dan kita bisa beli lainnya juga di Top Front ini tapi kita langsung menuju ke misi ya disebelah kiri ada apakah kita lihat-lihat dulu ini bisa terjun atau gak bisa oh meriam guys oh minigame tembak ini hmm gak perlu lah kita skip minigames sebelumnya gue minta maaf itu ternyata suara gamenya gak masuk gue belum ngeliat dan sekarang udah bisa masuk seperti kata gue tadi ya gue cerita di dalam game ini gak cuma ngikutin trilogi darinya virus object ribbon tapi ada satu lagi gitu on stranger tides yang dimana kita akan ngelawan blackboard spoiler gak sih kira-kira kalau misal gue ngambil paling bawah mungkin kalian semua sudah pada nonton juga ya atau sudah pada tau jalan ceritanya sekalian juga disini gue pengen diatin ke kalian semua karakternya yang ada dalam game ini nah disini itu ada replay sama free play kalau misal replay kita akan ngikutin jalan ceritanya menggunakan karakter asli di jalan cerita tersebut kita gak bisa pilih karakternya tapi sedangkan di free play yang dimana kita sudah selesai misinya juga kita bakalan bisa mengganti karakter utamanya jadi kita bisa pilih karakter oke yang pertama disini ada jack sparrow terus ada jack sparrow versi alternate vele ghostos ini persi yang dia jadi dewa jadi dewa dari suku kanibal gitu terus ada oh Dutchman jack sparrow versinya Dutchman hmm wait di filmnya dia gak jadi kapten dari Dutchman atau flying Dutchman mungkin ini karena game ya terus ada jack sparrow jadi crew jadi judge will turner atau william turner ya oke oke nah ini kalau ini bener nih aduh kalau ini bener nih ini gue tau ini bener william turner jadi kapten flying Dutchman dan disitu ada kayak belahan dadanya ya karena jantungnya dilepas terus ada elizabeth swan oh ini waktu muda juga ada ya tapi jack sparrow gak ada waktu muda malah waktu kayak orang tua nih selanjutnya ada barbosa iya hector barbosa pilihan yang jadi temen davy jones ini dia davy jones versi human wow oh blackboard guys terus ada dick sparrow jadi-jadian angelica angelica james norrington mantannya elizabeth swan ya dan ini yang regeti ini yang matanya lepas tuh bootstrap build oh ini ayahnya dari william turner ayahnya dari elizabeth oke characternya ini banyak banget ada 6 slot dan ada vilionnya juga headdress dan ini ada si hugh hehehe willback oke ini banyak banget ya ini siapa green bird hmm green bird siapa finigan dan oke ada suku carnibaldnya juga kita akan coba pake jack sparrow persipying dutchman ini sisanya gak bisa diganti ya ya sisanya gak bisa diganti so there's gas gameplay dari fires of the caribbean ini kita sudah masukin gua ya untuk mengambil oh ini bisa diganti pake L sama R untuk mengisi air ya air keabadian ini apa ini pake yang bisa pake scope derrick oke apa ini udah diambil ya dan ini ada puzzle nya gua senangnya game-game legal itu ya ada puzzle ini scope harus pake siku udah juga ternyata harus pake ini oke dual sword ya dia ya untungnya PSP itu bisa dipercepat ya ini pake yang biasa aja tekan bulat untuk accent nya oke nah kebawah lagi dong ini gak bisa karakternya atau sudah juga itu ya pake hope ini gimana tadi pake ini karakter gravel nice sini kah ini udah diambil udah diambil semua juga sih kita ngikutin story nya aja story nya yang ini nih ngebuka jalan ya bentar seharusnya ada tiga nih ini kan buat gerakit yang paling bawah seharusnya ini hijau ya oke mana nih sisanya nih kah ini bisa digerakin nah kan jatuhkan kayak ada kan oke satu lagi nih bentar itu cara nembak diatas tuh gimana tuh ada seseorang yang bisa nembak nah hmm oke nah kan emang mencurigakan di dalam situ oke nah oke jadi gak cuman btm all aja ya jadi gak cuman btm all aja atas sebuah game hajar-hajaran gitu senangnya game ligo itu banyak banget puzzle nya gitu guys bukan hijau harusnya di bawah oke oke wah besar banget gak ada cutscene iya karena ini adalah free play makanya gak ada cutscene kecuali yang replay tadi atau story nya kali ngulang dari awal free play ini bertujuan untuk ngebuka-ngebuka hal-hal yang rahasia tadi quarter master apa ini wah anjir art bending dong alpatar wih oke ini mah gampang sekali ini 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 dan shit easy dong apa ini oh diambil ya oke dipasang disitu waduh oke wah bisa nge-summon gitu dia oh ini nih sama seperti yang ada disinnya ya seharusnya kita ke atas sama seperti yang ada di filmnya seharusnya kita ke atas ya telekinesis keks dong oke ini seharusnya heits bukan dong nah oke jadi ini nah nah oke oke jadi air mancur dong nice dan ini dia air keabadian ya guys seharusnya disini ada cutscene kita ngelawan si blackboard ya gue penasaran sama cutscene dari game ini kita akan coba di whitecap day tapi versi replay ya nah ini cutscene nya cutscene nya butek ya karena game PSP dan ini adalah cutscene yang diambil dari versi PC atau Windows atau console PS3 gitu ya cuma bisa pake 4 doang ya mungkin Angelica bukan Garheng bukan oh gak bisa gak ada yang punya kekuatan itu jadi mungkin itu adalah hidden items ini dia bisa nembak gak bisa Garheng bisa nembak gak bisa Angelica gak bisa nembak cuman Jack Sparrow aja dan disini Jack Sparrow nya versi alternate hancurin ini oke harus pake Garheng easy kill buat naik kali ya it's oh ya ya kenapa gak dihancurin aja pedang lu kan ada kok gak salah disini mereka bakalan ketemu sama Putri Duyung atau mencari air mata Putri Duyung dong oh kompas arahnya ke oh ini witi nice so guys itu adalah sedikit gameplay darinya The Lego Pirates of the Caribbean ya menurut gue ini keren banget gamenya bagi kalian suka banget sama game-game Lego wajib banget untuk download gamenya apalagi bagi kalian suka banget film disini yaitu The Pirates of the Caribbean wajib banget untuk ikuti alur ceritanya di game ini ya karena versi Lego itu lucu-lucu dan apalagi bisa dimainkan seperti ini gitu so bagi kalian ingin download silahkan cek di kolom komentar this is the alur video dan bergitulang komentar jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena akan selalu ada untuk bermain game Android line so kalian bisa request di kolom komentar atau bermain game apa stay cool and see ya sub indo by broth3rmax